Vivala Komtu Kali ini kita panggirkan seorang komik muda yang berusaha keras untuk menjadi salah seorang stand-up komedian Indonesia. Inilah Iyam Renziah. Gue Iyam dari Depok mau coba ikut open mic sebenarnya pengen nyoba hal yang baru aja ya. Terus abis itu sebenarnya gue juga bingung mau ngomong apa lagi karena gue orangnya pengennya ditanya gitu. Kalau ngomong sendiri dimana ya? Coba ditanya boleh gak? Komik yang pertama ini katanya si Putra Betawi asal Depok. Eits tapi dia bukan pemain lenong. Dia seorang mahasiswa yang sedang memulai karirnya sebagai stand-up komedian. Coba kita lihatnya. Lucuan mana nih? Dia ambil tukang lenong keliling. Gue Iyam sanggupu. Di sini banyak beragam budaya. Ada orang Sunda? Oh ada ya. Ada orang Batak? Ada ya. Ada orang Jawa? Ada orang Betawi. Kalau gue tuh beda ya. Betawi Sunda. Jadi bokap gue Betawi, nyokap gue Sunda. Nah gue itu suka bingung kalau di rumah gue harus ngomong pakai bahasa apa. Kalau Sunda itu kan ada yang Sunda Halus, ada yang Sunda Kasar ya. Kalau Sunda Halus itu kan ngomongnya enak gitu ya. Kalau Sunda Kasar itu gak enak juga gitu kan. Kalau ngomong gitu. Ambung, eh mah. Jurik sih ya gitu kan. Gak enak gitu. Nah. Bahasa Betawi juga ada yang Halus, ada yang Kasar. Kalau yang Halus itu namanya Betawi Tengah. Kalau yang Kasar itu namanya Betawi Pinggir. Kalau yang Betawi Tengah itu kan yang Halus ya. Yang ngomongnya ada huruf E-E-nya itu ya. Kalau ngomong, weh dari mana mau ke mana. Mampir aja ke rumah A-E gitu. Saik ya kan. Kalau Betawi Pinggir, itu yang ngomongnya cablak banget itu ya. Yang bacotak agak enak banget. Kalau ngomongin anak-anak begitu kan. Eh tong, kemana aja lu? Main mulu kerjaan lu. Bangor pisang lu. Tambong banget dibilanginnya. Tuh, kalau kita bilangin mata kita dilihatin. Emang mata kita tipik. Gue gampar, nandak lu. Apa gue gampar, nandak. Nandak itu kan bahasa Betawi artinya joget ya. Jadi kalau lu anak Betawi mau digampar sama babi lu. Menurut lu joget aja dulu biar gak digampar. Gue sempat kesel aja gitu kan. Jadi sebenernya nyokap gue itu gak ngasih izin gue untuk menjadi komik ya. Menjadi seorang komedian. Dia tuh pengennya gue jadi anak band ya kan. Tapi gue bilang sama nyokap gue yang orang Sunda itu. Mah, ah gak bisa jadi anak band. Karena suara pas-pasan gitu kan. Ah, kalau pengen jadi anak band itu gak usah suara yang pas-pasan. Yang penting punya ciri khas tersendiri. Ciri khas tersendiri. Iya, biar cepet terkenal. Oke, gue liat band-band yang terkenal gitu kan. Ada Ivan Seventeen ya. Dia tuh punya ciri khas tersendiri ya. Walaupun suaranya mendayu-dayu dangdut gitu. Dia ciri khasnya kalau lu liat di TV-TV dia kan kalau nyanyi gitu ya. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku tunggu aku kembali. Itu kenapa tangan harus kayak gitu ya? Mungkin setelah gue teliti dia itu sering nongkrong di shelter busway. Kalau di shelter busway orang itu sering nanya jam. Mas, jam berapa mas? Sekarang jam dua belas. Yang terakhir itu ada si Charlie ST Dua Gelas ya. Dia kalau nyanyi gitu kan ya. Lagunya yang biarkan aku jatuh cinta itu ya. Tak peduli kau berkata Tuk mau atau tidak. Tidak, tidak. Tidak, harus empat kali. Kalau enggak caranya marah loh disana. Tapi dia diikutin sama musisi luar negeri. Tapi jadinya keren. Masih inget ya Rihanna ya dengan lagunya. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, Ella. Harus empat kali. Kalau enggak caranya marah ya. Gue Iyam, pamit. Iyam. Sudah mantap ya jadi stand up comedian. Belum mantap sih om. Soalnya kalau mantap, mantap cin. Apa sih? Kita berbagi sama teman-teman lain ya. Komik-komik pemula juga yang mulai merintis karirnya. Tadi saya lihat ada callback. Beberapa kali callback. Kemudian setiap jokesnya ada setup dan punch. Dan mengiritan kata-katanya sudah bagus. Dan ini pasti dituliskan. Itu berguna buat teman-teman yang lain ya. Untuk belajar stand up comedy. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk... Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.